So what's up temen-temen semua BBM di Instagram dan also sama The User in the World Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun Oke maafri dan maafri dan semuanya Kembali bersama saya Radin Danti Purnata A.K.A. Bang Edun Channel yang paling edun pison Oke temen-temen tadi gue semua Bujang-bujang gue semua Jadi di kesempatan kali ini kita akan Gacha di International Cup November 2022 Dan kita langsung aja Disini kita gas Ini gokil sih guys Kita punya kesempatan 5 kali gacha Bayangkan temen-temen ya Dan Ya Ya guys Gue bingung ini harusnya neng apa kagak ya Harusnya ada keluar CR gak sih Harusnya guys tapi CR ada di pack temen-temen Tapi ini masalah kita akan coba Siapa tau dapet Bellingham temen-temen Tapi ini Bellinghamnya versi Yang bukan 99 guys Ini versi 97 ya Karena udah diracik ya temen-temen ya So kita akan jadi masalah Kita akan gacahin aja semua Oke let's go Yang pertama Dapet dari mana guys Karena ini kartunya berbeda sekali Dengan kartu pada umumnya Jadi Gue akan gas Let's go Bintang Si Weah ya Oke lah Bintang 3 Dapet Weah guys ya Tapi OP sih OP sih ya Real fast real fast Oke oke lah ya Weah dapet Weah guys Weahe 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 Oke Yang selanjutnya Kita akan coba lagi temen-temen Disini gue bakal coba 3 kali Saka Oke kita 3 kali Saka Kita coba temen-temen 3 kali Saka Tapi memang kali ini ya Gue rasa orang bakal lebih memilih pack Daripada gacah di POTW internasional Gue ngerasa gitu Karena yang paling terbaik Cuman si Bellingham guys Sama Saka Misalnya Oh iya wis lah Oke Bintang 3 Let's go Let's go Let's go Dapet Step point Jirut Jirut Buat Bocil crossing ya Ini okey sih Kalau Kalau kalian Bocil crossing Dapet jirut Oh Hoki Terbilang Hoki Temen-temen Kalau kalian Bocil Jirut Bocil crossing Temen-temen Kan hoki Oke Selanjutnya Gue akan coba 2 kali Griezmann Ini kayaknya Gue bakal gacahnya Gapapa sih 5 kali juga sih Is oke sih Sisa yang 1 aja Sisa yang 1 ya Buat konten Di Shorts ya Temen-temen Let's go Yang Selanjutnya Yang selanjutnya Di tempat Ya ampun Oke Dapet nomor 3 Ini dari mana Ya ampun Gua tengarti bro Dapetnya Begini Ya Dapet talbi Ampun Cok Oke Yaudah Sisa 2 guys Ya Oke Karena Gue bakal bikin Content shorts Ya temen-temen Buat 2 kali Gacahnya ini Jadi Gue akan bahas Secara umum aja Terkait Yang ada disini Seperti Bellingham Bellingham tuh box to box Gaya mainnya Seperti itu Dan semua 90 ya Semua udah disesuaikan oleh Konami Dan memang dia yang paling bagus tuh Ada pada Dribblenya sih guys Kalau oper-operan tuh jelek dia ya Jadi sebenernya Ketika Kalian mendapatkan Bellingham Dia tuh cenderung Lebih ke defensif Daripada Offensive Temen-temen ya Karena dia punya kontak fisik yang bagus Keseimbangan yang bagus Sama dia Agresinya bagus Sama menekel Ya Walaupun kesadar-betarannya gak begitu bagus Jadi sebenernya Bellingham itu Lebih bertahan Dibandingkan menyerang Ya Apalagi Umpan Lambungnya tuh jelek guys Makanya kan gue bilang Biasanya Tipe-tipe box to box itu Memang lebih cenderung Defense-nya lebih baik Ketimbang Defensive-nya Terus Untuk kalian Pemain Dia tuh punya semangat juang Jadi Semangat juang itu Nge-boost Yang namanya intercepts Dan Menekel Jadi Sebenernya intercepts Dan menekelnya itu Lebih gede guys Jadi Emang cocok untuk kalian Yang perlu DMF ya CMF Tipe DMF tuh Ini Bellingham juga cocok Terus Dia punya Sundulan Tembakan roket Jadi bagus juga Kalau dia bisa Eksekusi Temen-temen Sundulan itu Sekitarnya Nambah 10 Boosting point Jadi Sundulannya Dia tuh Ada 68 Jadi Aslinya tuh Dia punya Apa namanya Rating 78 Karena Ini tuh Ada pengaruhnya Kalian pemain ini Ada boosternya Ada boosting-nya Sekitaran 10 Point Gitu loh Temen-temen Kalau dia punya Kalian pemain Kayak begini Seperti intercept Itu skill Interceptnya Buat cegah bola Itu juga Nambah 10 Lebih ke Defense-nya Nambah 10 Terus Untuk tembakan roket Segala macam Udah aman enjoy Potong belakang Balik juga Ya Sebegitu ya Dan Posisinya juga Lumayan banyak Selanjutnya Ada Wan Abutsaka Gaming Saya produktif Dia bisa di dua posisi LWF RWF Atau bisa bahkan Di left deck Temen-temen ya Ini tipenya Larinya nusuk Ini jago gocek Lari nusuk Dan penembak jarak jauh Bagus Buat temen-temen Yang suka Pakai serangan balik cepat Karena Ketika dia melakukan Serangan balik cepat Ini pas larinya nusuk Jadi ke tengah Gitu loh Tos Gitu guys ya Dari sayap ke tengah Nah itu larinya nusuk ya Kita lihat ability-nya guys Untuk ability-nya Kalian bermain ini Bantu bertahan Oh dia juga bisa defense Karena dia juga bisa left deck Temen-temen Terus Umpan satu sentuhan Umpan lambung rendah Wih Umpan lambung rendah Ori juga guys ya Trick to meet Finish your goal Kontrol lapeng Di pun bola Pindah si si oke Amat Ya Dan Kita lihat lagi Coba kita ke lukshow Deck saya yang menyerang Terus Kaliannya pelurumnya lesat ya Berarti Tendangan jarak jauh guys Tendangannya tuh kayak nukik pelurumnya lesat gitu ya Oh Lukshow juga punya skill Blockier Buat temen-temen yang gak tau Skill pemblokir ini adalah skill baru Dimana ini bagus banget OP banget Buat kalian semua Yang perlu left back Tipe blokir bola Jadi ketika memang ada Serangan balik Yang dilakukan oleh musuh Dia mau Tendangan leret Lambung Atau dia gocek kita Ini pemain otomatis Ngeblokir Intinya ketika Pemain belakang punya skill pemblokiran Atau DMF punya skill pemblokiran Yang emang cocok untuk defense Itu Pemainnya bagus guys Makanya ini Kalo bisa dapet lukshow Gue bakal pake si lukshow ya Ya Walaupun Eh tapi stamina bagus di 8-4 guys Stamina bagus 8-4 Kecepatan dia berapa Kecepatan dia 8-4 Wah ini pemain bagus guys Lukshow ini bagus temen-temen Lukshow ini bagus guys ya Lukshow ini bagus temen-temen ya Kalo kalian dapet lukshow Hoki juga guys Lukshow itu punya pemblokir ya Terus kita liat Griezmann Griezmann Kesadaran menyerang Kontrol bola Dia Lari rincah Menusuk Jaga gocek Menembak jarak jauh Oke Terus dia super sup Trick to meet Umpan Bagus Finish yang korobatik Sentuhan ganda ya Ini kurang bagus sebenernya guys Karena tipenya playmaker kreatif Dan bagusnya dia Ditaro Kalo dari ability Dia ditaro di sayap sih Ditaro di sayap Untuk ngasih umpan temen-temen ya Oke kita selanjutnya ke Rabio Tipe box to box Terus juga Dia punya larian lincah Skillnya Ada intercept Seperti di udara Buat Nge-intercept bola-bola sundulan Temen-temen Jadi kalo Apa namanya Keeper long ball ke atas gitu Dia jago nih Duel udaranya Berjago menang temen-temen ya Sundulannya juga bagus Jadi Kalo kalian Digawang Pake dia pun Ratingnya bakal bagus ya Karena disini juga sundulan 81 Dibusting 10 Jadi Nah 91 Bahkan ditambah sama ini Seharusnya ya Superioritas di udara guys Jadi Melompatnya tuh Harusnya lebih tinggi guys Berarti melompatnya itu Sekitaran 88 Poinnya ya Membuktikannya dimana Membuktikannya Kalian langsung aja Ketika Ngatur squad Itu kalian ganti aja tuh Ya Nge-ganti Apa namanya Kalian ke squad Terus nanti Ada di bagian siapa tuh Yang bakal Nge-eksekusi Di tengah-tengah lapangan Ketika mau Corner kick Nah itu nanti Hasilnya nih Buktikan ya temen-temen ya Sundulan ini kan 81 Dia punya skill sundulan Itu jadi 91 Kalian cek aja dah Kalian cek aja guys Sekarang Kalian cek aja Itu pasti Akan ada perubahan Yang terjadi Temen-temen Seperti itu ya Terus Siapa lagi ya Griswan udah Christensen Yang gue dapet kan Jirut Jirut ini Punya skill sundulan Ope banget temen-temen Jadi Biasanya kalau orang Udah di depan Pake jirut itu udah full Dia bakal main Crossing Ya Karena dia Walaupun Dia sundulannya Di sebelah 3 guys Punya skill sundulan Otomatis Aslinya tuh punya skill Sekitaran 103 Harus ya ya Tapi pasti Kalo ketika Kalian mau Ambil bola Yang kayak gue bilang Kayak Rabiot tadi Temen-temen Itu Nge-eksekusi bola Ketika di Mana namanya Di corner kick Itu nanti Bakal jadi 199 Coba ya Yang buat temen-temen Ah kita coba aja ya Jirutnya Kita pake jirut nih guys Kita buktikan saja guys Kita buktikan saja ya Semoga pembuktian gue benar ya Kalo gak benar ya Sudah guys gak apa-apa Oh ini udah ada Udah ada nih Oke kita coba ganti jirut nih Terus Kita coba Ke Peran dalam laga Peran dalam laga ya Nah Kita liat jirut ya guys Nah kan Nge-boosting Jadi 199 kan Padahal Padahal guys Padahal Abilitynya si jirut ya Untuk sundulan Itu cuman Ya Itu cuman Disini Ability sundulannya tuh Dia cuman 93 guys Nah 93 Ya Dan Di boosting Dengan skill sundulan Menambah buff Kalo di mobile legend Itu namanya Menambahkan Buff Ya 10 Poin Jadi Skill sundulan ini Ketika kalian menggunakannya Di eksekusi bola Hasilnya Bakal 99 Dia ke peran dalam laga lagi Kita yang sini Mau 99 Jirut Bener Karena Max Ritunya coba 99 Gak bisa sampe 103 104 Ya Hasilnya dia Hasilnya dia 103 Temen-temen Ya Karena udah di boosting 10 point Di buff lah Istilahnya Dan Dan Jadi Sekitaran 99 Karena Max 99 Dan Girut Skill sundulan itu 93 Intinya Buat temen-temen Ini salah satu Hidden Jam Yang gue harus kasih tau Sama kalian juga sih Jadi gue dikasih tau Bang Asgard juga Karena kemarin gue main ke Venue Evil Katanya Ini tuh Mempengaruhi buff guys Jadi Ini Temen-temen Kalian pemain Itu menambahkan 10 buff Sepuluh buff Sepuluh buff Sepuluh buff Sepuluh buff Sepuluh buff Sepuluh buff Seperti itu Tapi Tapi Masih ada tapi gak guys Tapi ini Bakal gue bakal Bikin penjelasannya Di videonya sendiri Jadi Nanti Gue bakal lebih jelasnya Di video itu nanti ya Pokoknya ini gue jelasin dulu aja Secara general aja Biar kalian paham ya Jadi temen-temen Buff ini Buff yang tadi ini guys Yang tadi gue bilang nih Skill kalian pemain ini Temen-temen Yang nama 10 10 Itu Pengaruh Ketika Pemain dalam kondisi bagus C kan ini C kondisinya C Misalkan ini kan Ada tuh yang namanya Kalau misalkan Di E-football itu Yang namanya Sedang naik ke atas Sedang miring ke kanan Kalian tau kan Yang ada gambar panah-panah itu Ke bawah Bahkan Nurun banget gitu Yang lagi tidak on fire Kondisinya Itu Berpengaruh juga guys Kalau di atas Itu nambah-pah lagi Kalau di tengah Tidak nambah-pah sama sekali Otomatis Kayak biasa aja Kalau menurun Itu minus 5 Kalau turun banget Atau gak on fire Itu minus 10 Ayo Mertau kan Makanya Temen-temen Kondisi poppy itu Sangat berpengaruh Ketika kalian gameplay Makanya kadang-kadang Keeper tuh Biasanya tuh Gue kan emang Gak pake pengganti Jadi ketika Ada di posisi bawah Yang warna merah Kondisi down Temen-temen Misalkan lagi Bagus kondisinya Itu bakal ngurangin Indinya dia guys Abilitinya dia Seperti itu Ya makanya kadang-kadang Keeper Yang harusnya jago Tiba-tiba Pelongo Itu guys Jadi Gitu Ternyata kalau dipulit-pulit Seru temen-temen Itu yang saya dapatkan Di eval kemarin Ya Ntar lah itu Pembahasan sendiri Gue bakal bikin video Ya guys Jadi Gue udah bikin squad Sama Bang Asker Adiji Tentang pembahasan itu Intinya Seru sih guys Seru guys ya Oke Jadi gacet segitu dulu Temen-temen ya Intinya gue Tadi ini Share ilmu juga Supaya kalian tau Temen-temen Dan gue harus Off dulu Supaya Bisa lanjut lagi Nanti bikin konten Kalau kalian setuju Gue bikin konten ini Pembahasan tentang Skill-skill Ability-ability-nya Kalian Langsung aja Comment di bawah Sekar gue bakal Jelasin Sekarang jelasin Ya Sekarang kita dulu Keep working stable Backing shot Adah Ayy